Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhammad Iskandar, menyoroti gugatan batas usia Capres dan Cawapres yang belum putus di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, pendaftaran Capres-Cawapres sudah tinggal menghitung hari, tapi urusan aturan masih saja ribet. Fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 6.2 Kamis pagi ini. Saya Yenjana Demira, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Bakal calon presiden yang juga ketua mem-PKB, Muhammad Iskandar, menilai gugatan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi hanya membuang-buang waktu mengingat pil pres sudah dekat. Menurut Cahimin, gugatan batas usia Capres-Cawapres menjadi ujian kenegarawanan para hakim konstitusi dengan proses aturan yang rumit. Ya, hakim MK punya otoritas untuk memutuskan. Tapi Mbok, ya oh pemilu sudah dekat gini kok masih saja bikin ribet saja. Ini pemilu sudah tinggal beberapa hari, masih saja ribet aturan. Ngertilah kita ini proses yang begitu rumit. Mestinya kenegarawanan para hakim ini diuji. Ini pemilu tinggal beberapa hari, masih bikin aturan. Pasal 169 huruf Ki Undang-Undang tentang Pemilu yang mengatur syarat usia Capres-Cawapres saat ini banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa gugatan yang meminta MK mengatur syarat usia Capres-Cawapres adalah minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun. Trendyanto melaporkan untuk NET.